Kekecewaan tak hanya dialami oleh para wargan yang terkait pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Pernah dut Inul Daratista pun juga mengalami hal yang sama hingga menganfollow Instagram milik Lesti Kejora. Sebab dari awal Inul Daratista sangat mendukung Lesti Kejora saat membuat laporan terhadap Rizky Bilar. Diakui istri Adam Suseno itu bahwa dirinya sudah merasa tidak simpati lagi dengan Lesti Kejora. Inul pun secara terang-terangan mengunggah rasa kekecewaannya itu dalam secara langsung melalui media sosial. Imbas Lesti Kejora mencabut laporan KDRT Rizky Bilar, bernah dut Inul Daratista mengaku sudah hilang respek terhadap pasangan artis tersebut. Sebelumnya, Inul Daratista diketahui membela mati-matian ketika kasus jugaan KDRT Lesti Kejora yang dilakukan Rizky Bilar meledak. Namun setelah Lesti Kejora mendadak mencabut laporan tersebut, Inul mengaku hilang respek dan tak lagi simpati dengan pasangan itu. Dalam video itu, Inul menyebut dirinya sudah tak lagi mengikuti media sosial Lesti dan Rizky Bilar. Kekecewaan terbesar Inul memang sangat dirasakan terhadap Rizky Bilar. Inul pun meminta publik untuk tak lagi mendukung penggemar Lestlar, yakni Lesti Bilar Lovars. Ibu satu anak itu meminta penggemar Lesti untuk balik kesebutan awal, yakni Lesti Lovars. Diketahui sebelumnya, Inul Daratista membela Lesti Kejora setelah kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar mencabut ke publik. Ibu satu anak itu juga secara tegas, tak suka dengan sikap suami dari Lesti. Inul mengatakan jika dirinya sangat membenci dengan laki-laki yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Perangdut asal pasuran itu juga mendoakan Lesti agar diberikan ketabahan dalam menghadapi masalah ini. Bahkan, Inul Daratista juga pasang badan untuk Lesti Kejora. Ia bahkan mengaku sudah berhenti mengikuti akun Instagram milik Rizky Bilar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!